Intro Telah terjadi kebakaran di kawasan Jakarta Utara pada Rabu 19 Oktober 2022 Bangunan yang terbakar adalah Kubah Masjid Islamik Center yang berada di Jalan Kramat Jaya Raya Tugu Utara Koja Jakarta Utara Berdasarkan informasi yang didapat, petugas pemadam kebakaran menerima laporan Kubah Masjid Islamik terbakar pada pukul 15.23 waktu Indonesia Barat Sejumlah 6 mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api yang telah menjelar bangunan masjid tersebut Dilansir dari kanal Youtube TV ONCE memperlihatkan video kebakaran masjid tersebut Berdasarkan informasi, Kepala Subdivisi Seni Budaya Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islamik JIC, Hani Fitriyah mengungkapkan Bahwa kebakaran tersebut terjadi setelah sholat pada asar Dari video yang diunggah akun Instagram tersebut memperlihatkan Kubah Masjid droboh karena kebakaran Diduga, penyebab dari musibah ini adalah karena adanya kegiatan renovasi pada Kubah Masjid tersebut Akibat dari peristiwa ini membuat lalu lintas sekitar kota, lokasi kebakaran menjadi macet parah Warga yang menyaksikan ikut teriak sisteris karena melihat penggunaan Kubah yang besar luluh lantah Saat ini diketahui bahwa api telah berhasil dipadamkan oleh petugas damkar Dibantu dengan turunnya hujan sore tadi Sampai saat ini belum ada laporan adanya korban jiwa karena musibah tersebut Diketahui empat orang pekerja sudah diamankan oleh polisi untuk dimintai keterangan Kejadian kebakaran Kubah Masjid Islamik Center di Jalan Keramat Jaya Tugu Utara Koja, Jakarta Utara Insiden kebakaran Kubah Masjid Islamik Center di Jakarta Utara Diduga akibat kelalaian pekerja yang sedang merinovasi atap masjid Dugaan kebakaran diketahui berdasarkan kesaksian empat orang pekerja PT. Dwi Agung Santo Sopratama Berdasarkan laporan Polres Metro Jakarta Utara Kebakaran diduga terjadi saat pekerja akan memasang triplek pada atap Kubah Masjid Salah seorang pekerja membakar membran asfal gulung untuk menerkatkan triplek Percikan api diduga menyambar gelas bul hingga api membesar dan menyebabkan kebakaran Para pekerja berusaha memadamkan api namun tidak berhasil Api kemudian membakar Kubah Masjid Islamik Center Sebanyak 10 unit mobil pemadam kebakaran kota Jakarta Utara diterjunkan untuk memadamkan si jago merah 10 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi Saat ini sedang dalam proses pemadaman Kata patugas piket suku dinas pemadam kebakaran Jakarta Utara Eko Budianto tadi sore Eko Budianto mengaku menerima laporan kebakaran Masjid Islamik Center pada pukul 15 lebih 22 Pihak pemadam kebakaran dan polsek Jakarta Utara Masih menaksir jumlah kerugian akibat peristiwa tersebut Dilaporkan tidak ada korban jiwa akibat kebakaran Diketahui juga 4 pekerja renovasi masjid yang diperiksa polisi adalah Burhanuddin dan Ardiansyah, warga Bogor, serta Nana Sumarno dan Kusmayadi, warga Kuningan, Jawa Barat Kebakaran Kubah Masjid Islamik Center Jakarta Utara saat ini sudah berhasil dipadamkan